Empat kaca ini ada, empat pilar ini, prosperity, peace, ini merupakan fondasi, ya, itu yang selalu semua kebijakan Bapak yang dipakai adalah empat pilar ini. Nah itu yang mau disampaikan untuk... Empat pilar, peace, justice, liberty and prosperity yang dijelaskan KONI inilah yang hendak disosialisasikan pada generasi muda. Pemadu museum and galleries SBY ANI menyebut perdamaian, keadilan, kebebasan, dan kemakmuran sebagai dasar kebijakan SBY selama memimpin Indonesia. Dari ruang kebijakan inilah pengunjung museum tidak sekedar mengagumi kemegahan, namun ruang di belakang main hall inilah yang sejatinya tempat pertama untuk mengedukasi pengunjung. Di museum ini akan terpaparkan dengan jelas perjalanan panjang SBY. Dari ruang ke ruang, pengunjung akan disugui perjalanan hidup SBY mulai anak-anak, masa muda, pendidikan militer, penugasan militer, menjadi menkopulkam hingga saat menjadi presiden. Juga pelbagai persoalan yang dihadapi ketika menjadi presiden, serta upaya penyelesaiannya, bagaimana ketika menghadapi terorisme, terjadi bencana tsunami, gempa Yogyakarta, dan lainnya. SBY tentu tidak sekedar memaparkan perjalanan hidup tersebut. Ada makna, pesan yang dalam yang harus dipahami dalam menonton museum yang diresmikan 17 Agustus 2023 tersebut. Ada perjalanan panjang yang dimulai dari setapak dan diselesaikan dengan perjuangan kerja keras yang digambarkan dalam bangunan seluas 7.000 meter tersebut. Mengambil makna edukasi dari museum menegaskan, bila sosok kelahiran Patsitan 9 September 1949 berada di posisi Republik Indonesia tak satu, bukan karena menantu Jenderal Sarwa Edi Wibowo. SBY dua kali dipilih rakyat menjadi presiden Republik Indonesia melalui perjuangan yang diambil setapak demi setapak dengan karir militernya. Museum ini tidak hanya menggambarkan perjalanan SBY, ada pula koleksi benda-benda seni Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono, termasuk lukisan yang dibuat langsung oleh SBY, karya fotografi Ani Yudhoyono, dan koleksi buku yang sangat luar biasa. Perpustakaan ini pun terbuka bagi umum, meski hanya membaca di ruang tersebut. Perlu waktu sekitar tiga jam untuk berkeliling, menikmati dan mempelajari perjalanan panjang, serta kerja keras SBY. Dan perlu dicatat, museum ini tidak seperti yang lainnya. Museum ini tutup pada hari Selasa, bukan hari Senin. Perjalanan di museum dan galeri SBY, Pak Citan, akan memberi gambaran hangatnya pelukan dari keluarga terdekat SBY. Terima kasih telah menonton!